Kau Adi, menarik sekali ketika Anda menggambarkan situasi di pesantren gontor pada saat Anda belajar di sana. Bisa Anda gambarkan sedikit nggak? Seperti apa kondisi waktu Anda belajar di sana? Tidak ada yang diam waktu itu. Semua orang bergerak, semua orang sibuk karena ada sebuah alat yang mengendalikan itu. Ada sebuah bel sebesar ini, Bang. Dan begitu bel itu berbunyi, namanya jaros ya. Teng itu artinya jam makan. Teng artinya jam masuk sekolah. Teng artinya kegiatan yang lain. Dan kalau melanggar bel itu, langsung dihukum. Tapi membuat kita maksimal mau melakukan apa saja dari setengah lima pagi sampai jam sepuluh malam itu semuanya maksimal. Ya, toko berikutnya adalah Atang. Ini menarik. Siapa yang Anda masuk dengan Atang ini? Ini karakternya seperti apa? Atang ini seorang seniman. Dia itu paling suka menjadi sutradara drama. Kalau ada drama, dia harus jadi sutradara. Nama aslinya siapa? Kuswandani. Kita panggil Kuswandani. Ya, selamat datang Atang alias Dhani. Pertama tentu terima kasih ya sudah mau hadir menceritakan kisah Anda yang sudah ada di buku ini. Anda tadi dibilang katanya punya bakat untuk jadi sutradara di teater gitu ya. Kenapa nggak masuk ke sana? Apa yang terjadi pada Anda? Saya memang suka dengan dunia seni sejak SMA ya. Aktif di Bandung itu kan ada Salman di sana, yang kampus mesjid itu ada aktivitas teater. Dan saya aktif di situ, walaupun masih SMA saat itu. Nah, waktu Anda menyatakan ingin masuk pesantren, bagaimana reaksi orang tua? Shock. Jadi lebih parah daripada menolak dong? Lebih parah daripada menolak. Kenapa shock? Karena saya sudah cerita ke bapak saya, ke ibu saya, bahwa saya akan masuk ITB. Tapi beberapa saat menjelang saya tiba-tiba memutuskan untuk ke Gontor, saya dihasut oleh teman, betul. Entah kenapa menyambung dengan ada sebuah perasaan yang galau dalam diri saya juga gitu. Nah, ini menarik perasaan galau, karena katanya nih, Anda hendak menembus dosa atau sebuah perbuatan yang, gak tahu, Anda bisa ceritakan di sini atau tidak. Bahaya. Tapi sebelum itu, siapa Atang alias Dhani? Ini dia kisahnya. Karena kurang percaya diri untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, Uswan Danis yang lahir di kota Bandung 41 tahun yang silam, akhirnya memutuskan untuk masuk ke pesantren Gontor, Jawa Timur. Memang waktu orang-orang, teman-teman SMA itu sedang memikirkan perbuatan tinggi, saya sudah berpikir untuk, mungkin saya akan pilih arsitektur, atau saya akan pilih jurusan seni, sebagaimana yang saya suka di situ, di Akademi Seni Tari di Bandung. Tapi, lama-kelamaan saya berpikir kayaknya ini di luar jangkauan saya. Sehingga, kawan saya itulah yang kemudian betul-betul memberi semangat kepada saya untuk, Ayo lah, kenapa tidak satu orang di antara banyak orang di kalangan perkotaan ini yang kemudian belajar tentang agama, yang sampai kota ini malah dipenuhi oleh orang-orang yang kurang mengenal agama. Walau awalnya sempat kaget ketika masuk ke lingkungan pesantren, namun seiring berjalannya waktu, ia berhasil menyesuaikan diri. Melalui gembrengan selama belajar di Pondok Gontor, menjadikan pribadi yang matang dan pantang mirah.